. Seorang penumpang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mengaku menjadi korban pemerasan oleh seorang oknum sopir taksi liar. Penumpang tersebut menarasikan kejadian pemerasan dan ancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh sopir taksi liar. Penumpang tersebut mengungkapkan bahwa ia diminta membayar 350 ribu rupiah. Pada rekaman video tersebut, terlihat sopir taksi liar yang tampak marah dan berusaha mendekati penumpang yang sedang merekam. Namun, dua orang berpakaian hitam yang tampak seperti petugas keamanan mencoba menghentikan aksi sopir taksi tersebut untuk mencegah situasi semakin memanas. . . . . . saya bayar dari bandara saya bayar uangnya juga baru saja saya bayar dia ngeluarin parang ini hotel Harper Makassar ya saya bayar saya bayar 300 ribu waduh hati hati tia tia-tia Terima kasih telah menonton!